Intro Hai selamat datang ke video world of track owners Sekali ini kalian akan share tips, tutorial, dan trik Karena beberapa hari ini tuh inflasinya gede banget boy Semua harga naik boy Tapi Gue juga kebagian sih cipratannya Liat tuh ya Grinda yang menunggu disini 1 juta bro Mantap banget ya Sebelum kalian mulai lebih jauh nih guys Kalian mau minta maaf dulu nih sama temen-temen yang sudah Nyimpen trik atau tipsnya itu udah lama banget Yang gak pernah kesetentuh sama tangan lembutnya youtuber ya Karena Apa ya Semua yang berhubungan dengan uang itu sensitif Baik siapapun orangnya Dan kalaupun rahasia mereka Itu ketahuan sama orang lain Pastikan ada saingan baru Dan mereka itu gak suka yang namanya saingan Ya Oke Sesuai dengan thumbnail yang sudah gue tulis Dan di judul Nama video ini Gue akan bahas Gimana caranya dapetin Green Diamond Satu juta ini dengan cepat Dengan cepat ya By the way By the way Kalau kalian punya akun tuyul Itu lebih cepat Tapi kalau gak punya juga gak apa-apa Gak masalah ya By the way Akun tuyul kalian itu Udah level berapa ya Kalau misalnya sudah level 30 Naikin terus sampai level 44 Karena nantinya Gue akan share Cara Nunyul Felskut Sil Wow Felskut sil Mahal boy Yuk kita terusin ya Jadi Gue disini mau pamer Sebenernya Pamernya itu Pamer positif Jadi positifnya itu Biar otak kalian Atau jalan pikiran kalian itu Kebuka gitu ya Jangan mau dibodoh-bodohin sama temen kalian gitu Mereka yang untung Kalian yang rugi gitu ya Sekarang kita cek di exchange By the way Nanti setelah ini Gue akan Pamerin Green Diamond Di akun tuyul gue Biar kalian ada Inspirasi baru bro Ya Biar kalian itu gak dibodoh-bodohin sama temen kalian Ya kali Harganya lagi mahal Tiba-tiba dia mau beli murah Ya Anjir Anjir Kita mulai dari material pengembangan ya Yang paling gampang didapetin itu Ini ya Gear Enhance Ini gampang Kalian udah tau kan Cara dapetinnya gimana Dan seperti apa Ya Kalo udah tau Jadi Di skip aja Nah Untuk yang ini boy Ya boy Ini Wih Mahal banget boy Ya Dragon Jadi Evolution Stone Ini mahal banget Tapi cara dapetinnya itu Kalo gue bilang ya Pribadi Itu Mudah Mudahnya Kalo kalian punya banyak tuyul Itu mudah sekali Cara dapetinnya Nanti kita akan Bahas Cara dapetinnya ya Disini Yang kalian jual Yang kalian jual itu Jangan Yang kecil-kecil Kalo mau kaya Itu berfikirnya Lebih Smart boy Masa iya Akali Mentahnya dijual Gimana Gimana memperkembang Indonesia Yang dijual itu Jangan yang mentah-mentah Yang produksi jadinya Yang mahal-mahal Ini Yang 35 40 44 Jadi jangan Yang hijau-hijau ini Jangan dijual Sayang Dibikin lagi Ya kan Dibikin kaya gini Dijual mahal kan lumayan Iya Nih Coba ya Status penjualan Tuh Ini By the way Yang ngeliat Atau yang kesultan nih ya Yang punya banyak Green Diamond Atau yang pake Dupai-dupain Tolong dong bayarin Senjata ultimate gue Yang di share Pravokalips ya Ya 11 juta doang Santoy lah Yang dupe-dupe Yang cicit Tinggal pencet aja Oke Jadi disini gue jualan Si Dragon Body Critical Bajunya Cleric Tapi kalo SDN itu Sudah gampang Dan Udah kayak kacang goreng Sebenernya Tapi Disini Yang paling 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 Gampang Dan mudah dibikin Adalah Superior Red Eh bukan Red ya Pokoknya Superior Dragon Jadi Evolution Stone Yang ini Ini mahal Boy Satu bijinya Ya kalian bisa lihat sendiri Gue taruh harga 50 ribu Kemungkinan Ini Batunya itu Apa ya Yang ini ya Kepenem harganya Karena sih yang Kalo malam Lain lagi ceritanya Kalian pernah gak sih Ngerasain jualan Pada malam hari Kalian mau taruh harga Setinggi langit Setinggi langit Yang gak setinggi juga sih Tengah-tengah deh Harga yang gak wajar Biasanya Kalo kalian pasang Seribu Tiba-tiba kalian pasang Tiga ribu Satu biji Kalo laku kan kaget Nah itu Harga malam itu Lebih Lebih parah Kalo harga malam ya Oke Ini Untuk Akun Abang Tiri Akun asli gue Sekarang gue mau pamerin Akun tuyul gue Ini parah Ini yang ngecit Ini Jasa dupe Gila 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 Ini parah banget Sekarang Kalian mau pamerin Akun tuyul Ya Kita lock out dulu Boi Karena akun tuyul pun Yang gak sama kalahnya Gitu Dan kalo semua Green Diamond Gue sudah transfer semua Ke akun utama gue Wow Green Diamondnya Lebih banyak lagi ya Karena disini Gue punya banyak akun tuyul Jadi santu ya Kita masuk ke akun tuyul Yang levelnya itu Lumayan tinggi lah ya Dari semua akun tuyul Yang gue punya Oke Kebetulan di akun tuyul ini Gue pake hode Oke Disini gue ada 3 Ini 1 akun ada 3 Yang Paling bawah Ini masih proses Belum level 20 ya Oke Kita main yang Climb Kitty ya Karena Climb Kitty itu disini Sudah level 3 By the way Kalo kalian punya akun tuyul Yang levelnya Sudah level 30 Jangan berhenti Leveling Karena tadi gue sudah Ungkapin Kalo gue akan Share tutorial Gimana caranya dapetin Valscute skill Lebih tepatnya Nuyul Valscute Skill Ya Jadi Jangan berhenti-berhenti Nuyulnya Levelingnya Jangan berhenti-berhenti Digas aja terus Sekarang kita liat Green Diamond Yang ada di akun Tuyul Climb Kitty ini Boy Oh boy 38 Ini sedikit Soalnya udah gue sedot Semalam Ini 38 Ini 38 Udah gue sedot Semalam nih Boy Oke Kita buka lagi Kita akan cek karakter Ini baru 1 email loh ya Sebenernya semalam Udah kesedot Cuman tadi Oh iya tadi Tadi pagi Gue udah Apa Udah gue claim lagi tuh Hasil penjualan Yang laku-laku Oke Ini akun Tuyul yang kedua ya Claim 12 Claim 12 Anjir Banyak banget ya Tuyul yang Claim Wih Ada yang laku Oke Nanti kita intip ya Apa yang laku Ini 74 Santuy Santuy Satu hari 100 ribu Satu hari Itu 100 ribu Green diamond Ya Untuk Satu karakter Tuyul Jadi Santuy Saja Santuy 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 Menghadapi inflasi ini Itu bersyukur Untuk para free player ya Free player itu Bersyukur Karena Cari green diamond itu Sangat-sangat mudah Disini yang gue jual itu Kita liat ya Kita liat disini Ya Seperti yang gue bilang tadi ya Dragon Jadi Evolution Stone Mantap Lagi mahal banget emang sekarang Tapi Sebenernya itu Yang gue Yang gue jual itu Setiap harinya Bukan itu Karena kan terbatas Kalau aku ntuyul ya Untuk cara dapetinnya Nih Kalau misalnya Kalian mau cari Batu Dragon jadi evo Kalian tinggal klik legendnya Lalu Masuk kesini nih boy Ke event ini Event yang SDN Yang defense war Event SDN yang Ini nih Yang dragon war ini Yang defense Nggak mukul aja AFK aja ya Akun tuyul kalian disini Dapet 200 Coin Tapi jangan keseringan juga AFK Nanti malah gagal Biasanya gue gitu Kalau gue login 2 Kalau gue login 2 nih ya Jadi gue login Satu akun Itu abang tiri Satu akun-akun tuyul Gue Gue masukin kesini Gue AFKin Kan lumayan 200 Nah hasil dari sini Nanti Bisa ditukerin Sama dragon jadi evo Satu harinya kan ada limit Ada ijo Biru Sama merah Nanti gue akan praktekin Di claim kitty aja ya Karena dia udah level 30 Oke Pada umumnya Disini Yang gue jual Adalah Makanan pet Sorry banget nih Gue share ya Sorry banget Sorry banget Mungkin karena video ini Sayangan kalian banyak Dan gue setting disini Untuk harganya itu Satu makanan pet Itu 450 Ini gue sorry banget nih Gue share nih Satu makanan pet 450 Kenapa bisa mahal kayak gitu Kalian tinggal liat aja Ke supply area Lalu ke ikan Disini bahan Dasarnya Itu Ini ya Hermalte throat Itu satu bijinya aja 40 Gitu Jadi Kalau kalian mau naikin Makanan pet Kalian harus Lihat dulu nih Harga bahan dasarnya Kalau misalnya Ikannya mahal Ya Produksi Hasil finish goodnya Ya juga harus mahal Kayak gitu aja Kalau harga ikannya turun Kalian juga harus murahin Kalau harga Ikannya mahal Ya kalian harus mahalin Jadi sesuai lah ya Standar ya Oke Kita pindah ke akun tool Yang berikutnya boy By the way Kalau kalian punya banyak Gold coin Di akun tool Jangan dipake Buat beli green diamond Guys Ditransfer ke akun utama aja Karena Wow Langka banget boy Gold coin ya Untuk server apocalypse Oh iya Gue belum nunjukin ya Gue belum nunjukin Kurensi di exchange Pertukaran green diamond Ke gold coin ya Oke boy Ini Email yang kedua Email akun tuyul Gue yang kedua Gue disini akan tunjukin Sebenernya tuyul gue Gak banyak Kayak dikit Cuman semakin Kesini Semakin kesini Gue Lebih Lebih Srek Bikin tuyul itu Archer Karena Archer itu Gampang ya Cepet aja gitu Naik level 20 nya Oke Oke boy Ini akun tuyul Akun yang kedua Masih ada dua lagi Nanti kita cek Oke disini ada yang laku lagi Ya Seperti yang Gue bilang tadi Barusan Kalau makanan pet itu Harganya mahal Sekali Jadi untuk akun tuyul Itu kalian bisa Bikin Atau crafting Makanan pet Satu biji 450 Dan Green diamond Yang gue punya disini Itu di atas 100k Mantep banget Emang ini Ya semua ini Karena inflasi Karena cheat Karena bug Karena dupe Ya gitu Jadi semua Melejit harga semua 131 sekarang Oke Ini baru Ini claim 1 Ini claim 1 Kita ganti lagi Ke akun berikutnya Oke Akun tuyul level 30 itu Sudah bisa farming Ini ya Summon boss crawl Di file track Untuk Tips Untuk tips Cara dapetin Summon boss crawl nya Kemungkinan Gue masih Rada-rada yakin Atau enggak Karena gue masih Eksperimen Jadi sebenarnya itu Ekut Mempengaruhi Hasil dropan Dari Boss Yang ada Di Tiap-tiap map Boss Di tiap-tiap map Itu kan Ada yang Apa Drop Batu Enhance Sama Sama boss crawl Nah ini gue Kebetulan lagi Eksperimen Dimana caranya Dapetin Summon boss crawl Yang lebih mudah Dan efektif Dengan cara Apa ya Gue lagi Eksperimen Armor sebenarnya Jadi armor itu Mempengaruhi Atau enggak Kehasil dropan Di tiap-tiap boss Pokoknya nanti gue share Kalau misalnya Udah fix Beneran Ini pasti bakal gue share Biar mempermudah Biar mempermudah Ini yang mancing Banyak banget Oke Ini claim Claim dua Disini juga ada Barang yang laku lagi Oke Ini makanan pet Aduh sorry banget nih ya Yang diem-diem Jualan makan pet Kayak dari Makan Aduh sorry banget nih bro Ini Tricknya Tipsnya Tutorialnya Gue Bongkar disini Sorry banget boy Kemungkinan kalian punya Banyak saingan Setelah video ini Dirilis Sorry banget Sorry Sorry Di video yang Cara dapetin Trindah yang terbaru Di bulan Februari Kan gue sudah rilis tuh Mengenai Cara mancing Sebenernya mancing itu Lebih efektif Yang beli itu Gak jauh Ya para-para Ini Yang bikin makanan pet Mereka butuh Ikan helmet Teltrot itu Jadi ya Mereka yang beli Ya saling berkontribusi lah Sama-sama Si ikan gitu kan Oke Disini exchange nya Gue Punya disini 90 green diamond Tapi santuy aja bro Kalian juga Akan Sama Seperti gue Kayak juga disini Serasa sultan Pokoknya disini Free player itu Serasa sultan Untuk server apocalypse Gue gak tau di Mino Di Mino kayaknya lebih ekstrim lagi harganya Kalo kita masuk ke Pertukaran Gold Ke Green diamond Itu kagak ada Boy Karena gold Kuali itu langka banget Ketimbang Green diamond Green diamond sekarang udah kayak kacang goreng Lu jual apa Lakunya mahal Dan cepet Kecuali Yang mahal banget Kayak Apa tuh Senjata Yang ultimate gue Yang SDN tuh Yang harganya 11 juta By the way Kalo ada Tukang jitter nih Nonton Tarik lah Tarik lah Ya gak Bagi-bagi rezeki Masuk surga Gue gak masalah Sama GDM Gak masalah gue Gak masalah Oke kita lanjut gue ya Untuk exchange Green diamond Ke gold coin Ini disini Ih Banyak banget ya Sampai setting harga terendah Ini harga terendahnya 9.450 Coba kalo kita registrasi Kita cek disini Harga paling rendah Oh Ini Iya ini green diamond Ya ini Yang ini green diamond Yang kiri green diamond Sedangkan yang kanan itu Yang gold ya Ini harga terendahnya itu 3.000 Jadi banyak Di server apocalypse ini Yang jual green diamondnya Itu Harga per 100 Green diamond Dihargain cuman 3.000 Padahal kan maksimalnya 5.000 Ya Kalo kita ke jaman sebelumnya Itu Orang naruh green diamond Langsung dipatok Langsung dipatok Langsung dipatok Sedangkan goldnya yang banyak Sekarang udah beda lagi nih Jamannya Sekarang Goldnya yang laris Sedangkan green diamondnya Yang kagak dipatok Kemungkinan akan cepet dipatok Kalo misalnya Kalian jualnya Lebih murah Dari angka 5.000 Jadi kalo kalian Green diamondnya banyak Kalian bisa jual Dengan harga Ya 3.000 lah Per 100 nya Atau lebih murah lagi Biar cepet ya Kalo misalnya Kalian emang lagi butuh Gold coin Dengan cepat ya Oke Jadi itu Status penjualan Gua tadi sudah tarik Dan disini Gua punya lagi gak ya Makanan pet Karena kalo misalnya Kalian rajin Mainin tuyulnya Suara apa sih itu Sebenernya kalo kalian rajin Mainin Akun Tuyul kalian Itu Satu hari bisa 100 review ya Dari hasil jual Makanan pet doang Belum Dragon jadi evo nya Oke ini akun Tuyul gue yang ketiga Untuk buat summon scroll Dungeon Event Defense war Itu nanti gua akan Ini ya Nunjukin di claim kitty Karena Abis ini kemungkinan kita akan Claim kitty Sebenernya gua masih punya Banyak tuyul lagi Tapi Gua rasa kalian sudah paham Apa yang ingin gua sampaikan Disini ke temen-temen semua ya Oke Disini Ini Redang lag Itu sebenernya Yang suka ngecit-ngecit Itu Apa sih Chat server itu Kayaknya Bikin berat ya Wow ini Ini padahal Baru buat taro ya Tadi Ada butuh makanan pet kah Dari hasil makanan pet aja Ini udah Menang banyak gua Satu Tuyul Satu tuyul boy Satu suka Per hari ya Kalau kalian males Ya Paling dua hari lah Dapet satu suka Per akun boy Ya Yang penting kalian sini Sudah tau ya Cara mendapatkan Grinda yang main dengan cepat Kalian sudah bisa Jual apapun Jual apapun itu Laku 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 Jadi kalian Jangan khawatir Tentang dupe ini Atau Ya Jangan Apa ya Jangan miskin-miskin Banget lah Gua aja free player Gak pernah top up Tapi Gua selalu Bisa dapet Apa yang Gua Fokusin Misalnya gua mau sesuatu itu Gua harus nuyul Gua harus Lebih 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 Usaha Gitu ya Oke Disini Sebenernya Aku tunjukin Satu-satu Kayaknya Gak mungkin juga Ini Sampai bawah nih Aku tunjukin Kalau gua buka Satu-satu Gua tunjukin Kekalian Mungkin videonya Akan jadi Satu jam Jadi gua skip aja Langsung aja Ke claim kitty Lagi ya Balik lagi Ke claim kitty Sebenernya gua cuman Mau pamerin Ke kalian Biar Apa ya Otak kalian itu Gak dibodohin Sama temen kalian Ya Harga lagi mahal ya Kali Dia mau belinya murah Sebenernya temen yang baik itu Ya temen yang selalu Menguntungkan ya Bukan yang malah Bikin lu malah Jadi susah Simple aja Gua Hari ini Gua lagi jadi Ini ya Gua lagi jadi Penghasut Biar kalian itu Terbuka gitu Biar kalian itu Terbuka Dan termotivasi Dan termotivasi Dengan video ini Oke Kita balik lagi Ke claim kitty Disini sudah level 33 Tadi gua sudah tunjukin Nah Kita klik Menunya dulu Langsung masuk ke dungeon Kemudian Event Nah Ini boy Disini ada reward ya 200 Ini 200 Terus disini CP yang disarankannya Itu 7100 Jadi kalau kalian punya Itu Jol Kalau gak salah itu Event ini Akan terbuka ketika Kalian sudah level 27 Setau gua ya Kalau salah Mungkin bisa dikoreksi Di kolom komentar Tari bawah video Dan Kalau kita masuk ke toko Eventnya Itu Disini ada keterangan Coin gua berapa Dan disini ada Jadi dragon evolution Ini Ini yang paling mahal ya Yang warna hijau Jadi gua gak akan Ambil Yang warna Merah Atau yang warna biru Karena gua yakin Coin gua gak akan cukup Karena Event ini akan terbuka Ketika Nanti hari Jumat Jam 7 ya Kalau gak salah Kalian bisa lihat Disini ada Jetwall terbukanya Coba Mana nih Ini ada burutan Ah iya ini Jumat 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 udah kebuka ya Jam 12 Sampai jam 2 Ya jadi Kalau gua beli semua Takutnya Koinnya gak cukup Sampai hari Jumat Jadi gua disini Belinya Nyicil aja Yang warna hijau Karena yang paling hijau ini Yang paling mahal Tapi gua gak akan Jual Yang masih mentahnya Gua akan Transfer lagi Ke akun utama Cara transfernya itu Gampang boy Jadi Kalian itu Banyak juga ya Yang belum tahu Cara transfer barangnya Disini Sebenernya kita Manfaatin Fitur action ini Kita registrasi Eh bukan Kita masuk ke daftar Transaksi dulu Kemudian cari item apa Yang kalian ingin Transfer ke akun utama Misalnya tadi kan Saya menjadi Evo yang warna hijau Kita lihat disini Lalu masuk Kesini boy Ini rendah ngelag ya Oke Kesini Nah disini kan ada Harga terendah Harga terendahnya Harga jualnya itu Serebu Kalian scroll lagi ke bawah Ke bawah Ke bawah Yang hitungan menit itu Yang 8 menit 51 detik Atau 50 Atau 3 menit itu Perkiraan gue itu Sudah kejual Dan kalian jangan Ikutin harga yang disana ya Ini aja 50 100 ribu Berarti 1 biji ini 2 ribu Ini udah kejual Kemungkinan ini transfer Atau enggak Gue gak tau Karena Semalam aja gue jual Harga 3 ribu 1 biji aja Masih di caplok Padahal gue mau transfer ya Harga 4 ribu Masih di caplok juga Jadi usahakan Kalau kalian mau transfer barang Itu selalu melebihi Harga pasaran Kalau disini harga terendahnya 1 ribu Kalian bisa pasang aja Harga 7 ribu 1 bijinya Pokoknya berpikir Gimana caranya Itu item Jangan sampai dibeli Sama orang lain Kalian yang beli Dan pastiin Pasang angka unik Misalnya angka uniknya Kayak gini Gini boy Biar kalian inget ya Misalnya disini gue ada 4 Ini 4 Maksa aja Biar 4 yang kejual Kemudian 7,999 Wih kebanyakan Nah 7,999 Hasilnya 3,1,2,2 Nah nanti Yang kalian harus inget Adalah Jumlah Batunya Kemudian harga Harganya ini Total harganya ini Jadi ketika kalian login Untuk temen-temen yang Mainnya di Satu gadget Kalian tinggal inget aja nih Total harga batunya Jadi ketika kalian login Masuk ke fitur yang sama Cari batu yang Akun tuyul kalian jual Lalu kalian beli Setelah dibeli kan laku Nah batu Kalian dapet Green diamond yang masuk ke akun tuyul Dari Akun tuyul Kalau misalnya kalian mau ambil lagi Green diamond ya Kalian tinggal jual lagi Barang sampah aja Misalnya nih bunga Ya Kalian setting Ada berapa nih Green diamond di akun tuyul kalian Misalnya udah 100 ribu Ya jual aja 10 biji 10 biji Misalnya 10 biji Oke 10 biji kayak gini Terus jual Harga satunya Seribu Dah Atau 10 ribu Nah jadi 100 ribu Gitu kan Habis itu Cari Beli Selesai Jadi gak usah susah Gitu Jadi santuy aja Hidup itu Jangan disusah-susahin Aduh Sebenernya Dupe Cheat Ini tuh Sangat menguntungkan Beri player Sangat-sangat menguntungkan Tapi Ya kerugiannya Game ini Bakal cepet tutupnya Karena Mereka jualan Green diamond Developernya Bakal Ini ya Bakal Kagak laku Sebenernya Oke itu Gue udah jelasin Dari awal Cara dapetin Green diamond Yang cepet itu Kayak gimana Terus cara transfernya Juga udah Gue kasih tau Disini Terus Cara dapetin Batu jadi evo Yang paling gampang Gue udah kasih tau Kemudian Sekarang Waduh itu Banyak banget ya Sampai begini Start servernya Itu Dispung Oke Sekarang kita buka Tas Disini kalian masih punya Satu Barang Yang mahal Dijual Mahal 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 Ke ujung Ke ujung Nah Ini boy Siapa nih Yang gak suka Sama-sama Boss Scrollnya Pasti pada suka ya Gue punya Veltraka Boss Disini Ini Sebenernya gue lagi eksperimen Pake akun yang ini Ini tuh Gue dapet dari hasil AFK gue Dari jam 4 subuh Terus gue buka lagi Jam 12 12 ya Jam 12 Cuman dapet 9 Dan ini gue masih eksperimen Equip itu Sebenernya ngaruh gak Kehasil dropan Dari Boss Nanti kalo misalnya Ngaruh Berapa perberapanya Nanti gue akan share Videonya ya Ini gue dapet 9 Tadi Tadi pagi Dan gue baru buka Tadi siang Ini Gue punya 9 Kalo Boss Yang ini tuh Ini mah hasil Ini ya Hasil Tuyul Transfer ini Transfer Green Diamond Jadi ini Jangan tanya Ini dapet dari mana Karena ini cuman dapet Di Temple of Soul Sedangkan dia kan Climb Kitty Ini kan baru level 33 Gak mungkin dia farming Di Temple of Soul Sekarang kita liat Harga summon Boss Scrollnya itu Mals sekali Veltraka Veltraka Wih 27 Gila Mahal Gurih Cepet Kayak Punya 5 biji Jual 5 biji aja Dapet 100 ribu Tapi Balik lagi Keyakinan Dan kepercayaan kalian Kalian mau jual Hasil mentahnya Atau kalian mau jual Hasil jadinya Karena Dapet hasil jadinya juga Mahal juga Keseringan itu Kalo misalnya Kalian Amsyong Buka Buka Treasure Map Nah Dapet batunya Ntar kayak gini nih Jadi evo Yang Ini Yang hijau Yang merah Yang biru Kayak gini Terus Kalo Amsyong Kalian juga bisa Dapet topas Topasnya kan Lumayan tuh Harga dijual Lagi naik Ini naik Parah Inflasi parah Parah Terus kalo misalnya Kalian beruntung Sekali Beruntung Sekali Beruntung Sekali Kalian dapet Unchain Hasil dari Summon Boss Crawl Dari Summon Boss Crawl Dapet Treasure Map Dari Treasure Map Kalian tinggal Pake aja Treasure Map nya Buka kotak Petinya Kalo Hoki Dapet ini Ya kalo gak Hoki Ya Lucky Box Lucky Box itu Sebenernya sampah sih Gak ada yang Paling Bagus Jujur aja ya Dari Lucky Box itu Sebenernya Sampah Sorry to say Tapi Ya it's true bro Oke Ini yang paling mahal sekarang Yang paling mahal tuh ini Paling mahal ini Yang paling mahal ini Tapi 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 Kalo kalian dapet ini Jangan dijual Ditahan dulu boy Tahan Santu Kalem Kalian tempa dulu Tempa Naik levelnya Ini yang polos Yang polos boy Yang polos Harganya sudah Stress Ya Kalian bisa liat sendiri ya Tuh Ngeri banget Kalian tempa Eh bukan di tempa Sebenernya Di Evo Di Evo Eh di Evo Apa ya Eh pokoknya di upgrade Dinaikin 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 ya Kalo kalian dapet nih Misalnya Dari Treasure Map Unchain ya Dapet Dinaikin Rangnya Kan Yang pertama itu hijau Hijau disini gak laku Kan Habis itu Yang biru Yang biru disini kita liat nih Unchainnya 650.000 Kalo udah Biru Kalian naikin lagi ke merah Superior Nih Harganya kan Segitu tuh Ya Ya paling murah 900 lah Nah Kalo misalnya Kalian punya banyak Jadi Evo Superior Kalian naikin lagi Ke master Harganya Segitu tuh 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 Kalian udah liat ya Berapa harganya Oke Sampai disini dulu Boy Videonya Semoga videonya Bermanfaat Dan Gak ada rahasia lah Diantara kita ya Gue selalu Masukin Ide-ide yang positif Buat teman-teman semua Dan Untuk kamu yang free player disana Kalian juga bisa GG Dari hasil Tips Di dalam video ini Ataupun trick Ataupun tutorial Apalah namanya Pokoknya Kalian tetep Manfaatin situasi Oke boy Semoga videonya bermanfaat Thanks for watching Dan Ini yang terakhir Dari gue Misalnya kalian punya Tuyul Level 30 Jangan stop Naikin sampe Level 44 Karena nantinya Gue akan share Tips caranya Nuyul Seal Fail squad Oke Karena video ini udah kelamaan Gue izin pamit dulu See you Bye guys